Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namun Budaya, salam kebajikan. Teman-teman, tentu kita semua sudah banyak mendengar istilah bonus demografi. Mulai dari para pejabat negeri sampai dengan kampus-kampus dan para priai kerap menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kondisi kependudukan Indonesia. Akan tetapi di akar rumput banyak yang tidak terlalu paham apa itu bonus demografi. Apa penyebab adanya bonus demografi? Dan apa artinya bonus demografi buat pemilu 2024? Teman-teman, tidak banyak demografer di Indonesia. Oleh karena itu, saya, Dede Prayudi, sebagai salah satu di antara sedikit demografer di Indonesia merasa berkewajiban untuk memberikan edukasi tentang bonus demografi kepada penonton CokroTV, terutama dengan semakin dekatnya pemilu 2024, supaya teman-teman mengenal konteks agar tidak salah pilih. Begini, menurut United Nations Population Fund atau UNFPA, ada tiga megatrend atau tren perubahan besar kependudukan yang sedang terjadi di Indonesia sejak 2015 lalu. Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang melambat. Kedua, surplus atau ledakan penduduk usia kerja atau bonus demografi. Dan ketiga, pergeseran pola mobilitas masyarakat dari yang tadinya migrasi jarak jauh dan menetap menjadi mobilitas jarak dekat tapi tidak menetap atau kita sebut komuting. Bonus demografi adalah satu dari tiga megatrend tadi. Bonus demografi adalah ledakan penduduk usia kerja yakni penduduk pada rentan usia kalau di Indonesia 15-60 tahun. Sebuah negara disebut sedang mengalami bonus demografi ketika penduduk usia kerja tersebut jumlahnya minimal dua kali dari penduduk usia non-kerja yaitu anak-anak 0-14 tahun ya dan lansia 60 tahun ke atas digabung. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau Indonesia sebetulnya sudah mengalami bonus demografi sejak 2015 lalu. Dan pada hari ini, sekitar 70% dari penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia baru akan mengalami bonus demografi, itu keliru. Puncak ledakan penduduk usia produktif ini ada pada 2024 kalau kita merujuk pada proyeksi penduduk 2015-2045nya BPS. Setelah 2024 nanti, kita masih alami bonus demografi tapi persentase penduduk usia kerja akan semakin menurun. Misalnya, pada hari ini persentase tersebut sekitar 70%. Maka nanti, pada 2045, ketika Indonesia memasuki usia emas atau 100 tahun ya persentase tersebut hanya sekitar 40%. Saat itu, Indonesia sudah memasuki penuaan penduduk akibat terus menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup. Kasarnya, pada 2045 nanti, satu dari lima orang Indonesia adalah lansia. Bonus demografi bisa terjadi karena dua tren. Tren pertama, menurunnya angka kelahiran semenjak 1970-an lalu ketika program KB pertama kali diluncurkan. Dan, meningkatnya angka harapan hidup dengan semakin membaiknya layanan kesehatan di negeri tercinta ini. Teman-teman, bonus demografi adalah pisau bermata dua. Dia adalah jendela peluang sekaligus jendela malapetaka. Dia bisa menjadi jendela peluang apabila Indonesia berhasil memanfaatkan ledakan penduduk usia produktif untuk betul-betul produktif secara ekonomi dan sosial. Bayangkan dampaknya, apabila 70% dari 270 jutaan lebih atau 190 jutaan orang Indonesia betul-betul produktif secara ekonomi dan sosial. Belum lagi kita bayangkan pajak yang mereka sumbangkan untuk pembangunan negara. Luar biasa. Seorang ilmuwan ekonomi dan kependudukan Belum pada 2003 lalu mencatat bahwa sepertiga dari keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, itu disebabkan oleh keberhasilan mereka memetik bonus demografi. Ada yang bilang bonus demografi tidak akan pernah terulang. Ada juga yang bilang bonus demografi cuma bisa terjadi 400-500 tahun sekali. Kalau pendapat kedua tadi betul, maka terakhir kali bonus demografi terjadi di bumi Nusantara itu adalah eranya kerajaan Majapahit. Pantes dong, kerajaan ini begitu dikdaya. Tadi saya bilang bonus demografi bisa menjadi jendela malapetaka. Nah, apa maksudnya? Jika Indonesia gagal memetik bonus demografi, maka penduduk usia produktif yang jumlahnya besar ini akan menjadi motor atas kriminalitas yang tidak terkendali. Bahkan berpotensi menimbulkan social unrest atau kekacauan seperti Arab Spring di Timur Tengah pada awal 2000-an. Minimal negara yang gagal memetik bonus demografi akan terperangkap di dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap seperti yang terjadi di Pakistan misalnya. Lalu apa artinya ini untuk pemilu 2024? Teman-teman, pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat unik. Konteks bonus demografi tadi juga berdampak pada komposisi voters. Memakai data proyeksi penduduk oleh BPS, maka tidak kurang dari 54% pemilih pada 2024 nanti adalah generasi milenial yang lahir tahun 83 ke atas dan generasi Z yang lahir 99 ke atas. Dengan kata lain, pemilu 2024 selain berada tepat di tahun puncak bonus demografi, ia adalah momentum regenerasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Artinya sudah saatnya anak muda generasi milenial dan zilenial menjadi subyek politik, bukan cuma obyek politik. Menjadi pelaku perubahan, bukan sekedar berharap orang lain lakukan perubahan untuknya. Nah, Indonesia membutuhkan eksekutif dan legislatif yang memperjuangkan. Pertama, pemberdayaan pemuda yang berarti mewujudkan pemuda Indonesia yang sehat, terdidik, dan memiliki pekerjaan yang layak. Kedua, pemberdayaan perempuan karena 90 juta penduduk Indonesia adalah perempuan usia produktif pada 2024 nanti. Ketiga, jaminan hari tua agar redakan penduduk usia produktif ini kelak, tidak menjadi beban bagi anak cucu kita ketika kita memasuki usia lansia. Saya mencatat bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi, tiga hal ini sudah berlangsung. Misalnya, angka partisipasi kasar jenjang SMA atau SMK. Itu semakin membaik dari 74,26% pada 2014 atau pada saat Pak Jokowi dilantik, menjadi 85,23% pada 2022 merujuk pada data BPS. Ini artinya semakin banyak putra-putri Indonesia yang mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Juga pembangunan gender yang membaik dari indeks pemberdayaan gender atau IDG, 70,68% pada 2014 kini menjadi 76,26% pada 2021. Indonesia sudah berada di track yang tepat untuk memetik manfaat bonus demografi di tangan Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi tidak lagi Presiden pada 2024 nanti. Itulah kenapa kita membutuhkan seorang penerus yang satu visi dengan Jokowi, yang mampu meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi, yang berambut putih. Di samping itu, kita juga membutuhkan partai politik yang menjadi representasi anak muda, yang berbicara dengan bahasa dan gestur anak muda, yang mengerti isu-isu anak muda, dan yang pasti memang diisi oleh anak-anak muda idealis. Sudah saatnya anak muda sendirilah yang menjadi aktor perjuangan, menjadi subyek politik, bukan sekedar obyek. Sudah saatnya anak muda sendiri yang menentukan masa depannya. Akhir kata, saya bahkan menyarankan anak-anak muda idealis untuk nyemplung ke dalam politik praktis untuk menjadi caleg melalui partai politik yang satu rel dengan garis idealisme teman-teman anak-anak muda. Kalau yang bersih dan idealis ini ramai-ramai apatis politik, maka wajar dong kalau politik diisi oleh mereka yang kotor dan pragmatis. Mengutip seorang guru bangsa, Gusdur, politik itu adalah pekerjaan yang sangat mulia karena memperjuangkan nasib banyak orang. Saya Dedek Prayudi, semoga mengedukasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!